di arena 24 Gaspol sinar jaya Oke dijual-jual no di jual selamat menikmati oke jangan lupa like komen dan subscribe aku channel arena 24 24 gantangan muter 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 lagi 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 dia muter dia muter aduh luar biasa sinar jaya ini luar biasa Alhamdulillah Om disubi dengan isian-isian sinar jaya iya kita sambil ngobrol ya Pak Haryah siap-siap jadi sinar jaya ini ternyata yang merawat Pak Hary iya betul sehari-hari di rumah juga betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam selamat siang salam sejahtera untuk kita semua pada akhirnya gua berhasil ngerai Pak Hary untuk satu frame untuk mengisi konten di channel YouTube arena 24 yang pertama mungkin tadi kita ulas dengan mas Deni betul dari Pak Hary dari Magelang juga kan saya ambarawa ambarawa betul itu beda wilayah selisih satu jam perjalanan lah kalau sinar jaya adanya di di rumah di rumah saya ambarawa betul setiap harinya disini asik ini asik bro jadi jadi kok bisa percaya seperti itu Mas Deni yang Alhamdulillah Om jadi saya kenal sama Mas Deni sebenarnya udah cukup lama semenjak sinar jaya belum saya rawat dari saya lihat pola perawatan sebelumnya saya merasa kasihan sepanjang aja dalam matian awalnya gitu betul burung bagus lu nggak jalan ya burung bagus diajar terus Oh sampai rusak Oh gitu ya awal mampir ke rumah saya itu burung rusak sinar jaya ini enggak ada suara udah rusak bener Alhamdulillah cocok beli 20 juta bagus tidak memahami pola rawatan dan pola main mungkin betul dari perawat sebelumnya bahwa sebelumnya yang susahkan disitu lah pahal sendiri profesi saya main di bagian jasa juga saya kerjasama di sama Mas Deni juga saya main di di Water Reader Oh jadi saya juga berangkat pagi pelang sore saya melayani pemasangan penjualan servis Oh ya 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 ini kan cuman sebagai penyaluran hobi saya memang ke Jomanya dari awal baik saya mengorbitkan cucak hijau ada lobot ada cendet lah akhir ini yang tren murray terus saya pengen fokus belajar di murray karakter murid seperti apa ini menarik ini menarik karena Mas Heri ini ternyata orang yang sibuk-sibuk dalam arti kata dia bukannya punya tokoh burung bukannya berawat burung ya hanya hobi jadi kesibukannya ini eh waktu luarnya kan sebetulnya sempit tapi dia memanfaatkan waktu itu untuk mempelajari kata melihat iya betul yang berhasil Alhamdulillah dari burung-burung yang pernah saya orbitkan semuanya udah masuk dalam kategori papan atas juga ya termasuk lobet yang dulu terkenal konslet saya juga pernah mengorbitkan lobet Hercules terus sendet waktu itu dibawa sama Mas Pai Megungaran dengan nama Hitler ini terjucah hijau juga pernah ya memang hanya penyaluran hobi untuk mengisi kejenuhan waktu kerja biar enggak stress kalau menurut saya kesimpulannya begini ketika hobi itu betul-betul dijalankan sebagaimana mestinya tanpa ada motivasi berlebihan mungkin ya betul-betul kita bisa menggiwai peliharaan kita iya mungkin itu kunci tanam iya yang penting kita bisa kena sendiri sama apa yang kita rawat gitu aja itu ya iya karena kalau orang kerja ini kan susah susahnya gini sisanya waktu ngumbunin burung mesti ada yang jemur jam sekian-jam sekian nah kalau beliaunya aja kerja berarti kan lebih burung mengikuti kegiatan pria kan betul jadi sesempatnya saya aku tapi Alhamdulillah ya di sini kayak sinar saya ini saya pegang mulai kemungkinan hampir satu satu tahunan kurang setelah saya pegang Alhamdulillah setiap kita main event besar nggak pernah Zong pulang selalu bawa biala seperti kemarin di Mojokerto SMM juara satu sinar jaya pada akhirnya menjadi burung rusak tuh dan ketemulah Bos Deni sebagai pemiliknya ketemu sama Om Hari akhirnya Om Hari merasa ah gua kayaknya bisa nih karena burung ini punya potensi betul kalau burung nggak punya potensi mas hari juga malu ya saya mundur apa saat itu membuat pas hari paling akhirnya mau merawat narjaya ya karena potensi yang ada jadi seperti panjang yang bilang sinar jaya ini burung mungkin yang disaat ini dia burung lain dia nggak bisa punya dia tembakannya terlalu panjang jadi untuk burung lain mengikuti tembakan sinar jaya ini mungkin nggak bisa dalam satu kali nafas bisa empat lagu dikeluarin Oh di situ ya Alhamdulillah nama saya juga ikut terangkat terutama dalam otomatis namanya walaupun perawat itu namanya ujung tomba Oh ya betul gampang dulu dulu rusaknya dia apa mentalnya atau sampai nggak punya suara rusaknya dia kenapa itu sebenarnya cuma salah perawatan saya lihat dari pola perawatan sama perawat sebelumnya itu cuma salah perawatan aja ya Alhamdulillah sampai bener-bener nggak punya suara sekarang bisa on bisa tampil seperti ini dan seperti Mas Denny bilang banyak bos-bos besar juga yang pengen melamar pada akhirnya ya kalau rusak sih siapa yang mau iya ditampilkan baru betul 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 gini jadinya salah perawatan burung itu sampai nggak bisa bersuara diperganggu itu karena kalau selalu ya udah salah merawat lombanya mungkin kalau dipaksakan atau gimana betul ya terutama kalau untuk masalah lomba sebenarnya enggak yang penting perawatan ini bener mau ditampilkan berapa kalipun saya hati juga masih oke Oh soalnya untuk hari ini pun nantikan rencana dua sesi jadi nanti iya iya jadi sebenarnya untuk kunci utama itu di perawatan harian kalau untuk perawatan lomba itu kan cuman istilah kalau orang ngomong settingan dadaan ya ya betul hanya setiap lomba tok tapi yang menentukan semuanya rawatan harian seperti karakter disini kayak muda hutan muda hutan semuanya kayak yang saya tahu mesti kan dia burung nggak senang panas sama perawat yang dulu kemungkinan kan sering di jemur berlebih kemungkinan juga purnya harusnya satu satu hari dua hari ganti dia kasih kurulah isi lagi yang lama isi lagi juga untuk extra foodingnya itu juga pengaruh ya yang penting kita bisa ngerti dari burung ini maunya seperti apa insya Allah juga burung ini akan timbal balik ke kita untuk burung ini sendiri langkah pertama yang dilakukan Om hari apa waktu perawatan itu dulu dua minggu dah on fire wih gila bener jadi setelah saya rawat dua minggu dari nggak ada suara udah on kita lombakan di laberan setiap burung ini turun pasti bikin Wow karena Mas Harry juga udah jelip burung potensi ini betulnya ini dilakukan pemberian jangkriknya pola mandinya pola pemberian pakan-pakan seperti apa sih kalau untuk jangkrik ya seperti burung-burung lainlah tujuh-tujuh untuk mandi dia cuma dua hari sekali sore ya mbun dia nggak cocok keroto dia nggak cocok oleh dongong hanya sebagai colokan waktu lomba dua ekor hamin satu full sampai masuk 60-80 jangkrik Oh kenyang ya dia tipikal burungnya semudah itu bro membetulkannya semudah itu Alhamdulillah jadi Mas Harry mungkin sudah bisa mendeteksi dari awal ini dulu nih gua benerin Iya ya kan ketika dikasih keroto bukannya nggak diberikan pasti pernah beliau berikan juga tetapi bukan malah bener di burung Oh udah di stop terus pengembunan tidak dilakukan mungkin sudah dilakukan Iya tapi kok maka lah nggak bener akhirnya itu di disingkirkan dulu disini lebih konsentrasi ke pola mandi dan pemberian jangkrik dan ke ulut Hongkong suntik dan dia tahu settingan kenyang dan lapar berarti ya di sini sebenarnya bundung ini saking gampangnya jadi ini kunci utama itu waktu penjemuran perawatan harian saya lihat di dengan pengalaman perawat sebelumnya saya terapkan berbeda dengan burung ini hasilnya juga maksimal jemur cuma 15 menit waktu pagi habis itu enggak Alhamdulillah ini habis mabung baru tiga kali putaran event semuanya baik itu dari event perdana SMM sama disini di PMM ini juga Alhamdulillah bahwa tropi semua luar biasa habis mabung belum tuntun belum kering dulu ya dan barusan di garis bawahi itu penyemburan sangat penting harus kita pahami soalnya saya agak gini kita melihat rawatan orang is oke karena masing-masing burungnya karakter tapi saya salah satu yang enggak setuju ketika burung itu di Sauna betul mulai Sauna saya setuju maksudnya lu jangan ke situ dulu bro banyak faktor lain yang kita perhatikan karena Sauna itu menurut saya kebayang burung di krodong panas sih mata iya rata-rata nanti ya ya memang kembali ke karakter burung juga kalau burung enggak kuatnya malah tambah rusak yang pasti itu emosinya mesti langsung over yang tadinya kita pengen main nikmatin burung kecohannya untuk isian yang keluar semua dia sibuk dengan emosinya jadi over-factor ya over-factor efeknya cover birahi betul efeknya kenyabut bulu cabut bulu baleng parah jadi mohon maaf ya mohon maaf mandi Sauna yang ini mungkin konten ini diperlukan diperuntukkan untuk teman-teman yang belum ketemu set dengan burungnya ya kalau memang temen-temen udah ketemu jemur Sauna ya silahkan lagi ya tapi untuk temen-temen yang belum ketemu setting jemurnya ini harus harus diwaspadai juga lah masih banyak faktor ternyata enggak enggak harus krotok soalnya pengalaman saya Mari burung hutan itu kotonya saya bisa kenceng malahan Oh gitu kok saya loh ya saya pengalaman itu kan ternyata enggak hari ini saya gagal ya karena itulah karena itulah itulah seninya kita untuk mengolisikan burung di arena lomba ya betul-betul burung bunyi-bunyi aja eh gampang lah Iya dan masalah faktor birahi ini juga faktor yang paling penting betul yang menyebabkan burung-bunyi adalah burung yang birahi iya enggak birahi enggak bunyi enggak bunyi enggak bisa ngeluarin isian juga tak kalau perbirahi menurutnya gimana ini kemarin waktu di SMM baru kali itu saya lihat overbidai sekarang ada juga kan betul karena itu siklus ya sempet Iya sempet sinar jaya kalau berbidai solusinya cuman dia kalau untuk solusi cuman restart mandi udah jadi gampangnya sinar jaya disitu jadi dia ada di posisi jeda sesi pertama atau sesi kedua yang diikuti oleh sinar jaya dia ada jeda mandi Iya itu nanti udah on fire lagi apalagi kalau musim hujan uh yang lain pembeng-pembeng ini mah ngegas sendiri berarti kuncinya dia ada di mandi sedih Kak mau turun lagi di selesoknya dikasih lagi enggak enggak cukup canggrek kalau canggrek lima udah jadi kita kasih kesimpulan bro rawatan sedar jaya kita nih hari minggu kemarin hari Senin sampai hari Sabtu jantrikah berapa tujuh hari Senin sampai Jumat Oh sampai Jumat ya itu masih settingan harian ya tujuh 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 pagi tujuh sore untuk kf yang lain enggak 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 pakai pool iya mandinya hari apa hari ini untuk nanti hari Senin setelah lomba seperti ini seneng istirahat iya ini pulang mandi mandi pasti seneng istirahat Selasa Rabu maikumbaran ini kemis jumlah istirahat satu klop canggrek udah minggu bawah gitu aja mandinya waktu di umbaran mandi Iya sesuka dia sesuka dia betul Selasa Rabu ya Iya selasa Rabu Kamis ya masuk umbaran ya selasa Rabu selasa Rabu ya dua hari yang berturut-turut satu hari full mandi beti umbaran Sabtu kasih jangkrek sekenyangnya hari Sabtu udah mulai Iya Sabtu pagi ini udah mulai start sepuasnya kasih 20 habis taruh lagi hari Minggu hari Minggu cuma waktu mau naik aja kita kasih ule dongkong dua dua aja bro Iya jadi satu sesi sebelum naik kita kasih ule dongkong dua sama jangkrek tiga deh itu aja jadi hari kenyangnya di Sabtu udah puas-puas ya Minggunya santai bisa ketemu ule dongkong dua ini menarik nih ya sebenarnya udah kita buat eksperimen kita enggak pakai ule dongkong emosinya kurang kita lebihkan emosinya ketinggian kita kasih tiga atau empat ternyata nabrak jeruk Iya semuanya kan dari proses ya Iya enggak bisa kalau seandainya burung bisa ngomong mah pengennya berapa akhirnya ketemu dua betul waduh dan juara Alhamdulillah ahahahahaha yang pasti bikin penonton seneng kita udah seneng jadi ini rawatan sederhana bro ketika diumbang udah biarin aja tinggal kerja tinggal kerja dan enggak di embunin betul jemur 15 menit ketika kita mau kerja mungkin ya dari jam 7 itu juga enggak saya kerja juga mulai berangkat dari rumah jam 10 jadi saya sendiri anak-anak udah kerja duluan kita nanti nusul jam 10 kita start dirumah juga ada 25 burung yang saya rawat ekan udah sendiri orang burung seni ini yang titipan Mas Deni yang dipercayakan ke saya lainnya burung sendiri jual beli burung enggak bisa cuman hobi bahaya bro bahaya dan dalam kesempatan kali ini kita silaturahmi ini di Soloraya dilombangnya PMM pada akhirnya kita bisa berdiskusi ini hal ini sangat menarik dan untuk temen-temen yang main mulai mudah hutan jangan takut ya kan karena ini salah satu bukti senarjaya dengan usia yang masih cukup muda ini prestasinya sudah luar biasa Alhamdulillah dan selalu bisa menghibur untuk penonton keren keren-keren walaupun runner-up buat gue sejual satu dan ini akan main lagi biasanya main kedua lebih enak lebih sama aja perform Oh sama aja yang penting cuaca mendukung jadi disini sinarjaya itu sebenarnya kan burung dingin ya ya kalau panas ya mangga kayak tadi itu Alhamdulillah juga masih maksimal kerjanya walaupun kurang ya tapi masih bikin penonton pinggir yang dengernya Wow gitu dan dengan lomba PMM ada rasa seperti apa Om hari setiap kita main eventnya ada kebanggaan tersendiri terutama saya hanya sebagai perawat ya mungkin kalau status perawat dianggap rendah ya tapi nggak ada sih yang namanya bus tanpa perawat nggak juga lebih dari karena yang bisa nyuruh-nyuruh bus cuma perawat betul cuman yang bermasalah kadang-kadang perawatnya tidak profesional ngaku-ngaku profesional itu jadi masalah sebetulnya kan enggak kita juga pemula kita masih belajar ya dan semoga sering-sering ini bersama Mas Heri yang begitu orangnya rendah hati baik hati sudah mau berbagi ilmunya terima kasih banyak sekali lagi sukses untuk Om hari dan hobi dan pekerjaannya amin semoga sinarjaya nanti main kedua top lagi amin amin makasih tuanya Arena 24 Gaspol sinarjaya Oke dijual 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 no hai hai hai... Terima kasih.